Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7, bab 4, bentuk ajabar Uji kompetensi bab 4 anak-anak, soal nomor 8 sampai dengan 10 Ada di alaman 156 sampai dengan 158 Baik, ibu langsung membahas Soal nomor 8 anak-anak, perhatikan pola berikut ini Kita cermati polanya, disini ada pola 1, pola 2, pola 3 Untuk soal A, tulislah 2 bentuk ajabar ekvivalen yang menyatakan banyaknya titik pada susunan pola di atas Baik, ini untuk yang ke-1 Gambarnya sebenarnya 1 anak-anak Karena tadi ada 2 bentuk ajabar, ibu buat 2 disini Ini untuk pola 1 kita cermati Disini ada 2 titik di tengah Ini pola 1, pola 2 Ini tetap jumlahnya ada 2 anak-anak yang di tengah disini Selanjutnya yang di sekeliling ini yang berubah anak-anak Ini disini ada 1, 1, 1, 1, 1 berarti 4 kali 1 Berarti pola 1 ini bisa kita tulis 4 Dikali dengan 1 ditambah dengan yang di tengah 2 Untuk pola 2 disini ini yang di bertambah anak-anak menjadi 2 Kalau pola 2 berarti 4 Dikali 2 ditambah dengan yang di tengah 2 Kalau pola 3 disini 3 anak-anak Ini Ini disini Ini berarti 4 Dikali 3 Selanjutnya ditambah 2 Ini polanya Kalau polanya X Pola X berarti disini 4 Dikali dengan X Selanjutnya ditambah dengan Ditambah dengan 2 Berarti 4 X ditambah 2 Ini untuk bentuk ajabar yang ke 1 Ini ibu tulis disini Sama dengan Sama dengan 4 X Ditambah 2 anak-anak Bentuk ajabarnya Selanjutnya Untuk cara yang kedua Ini Pola 1 Ini ibu bagi menjadi 2 Seperti ini Disini juga ibu bagi 2 Disini ibu bagi 2 Kalau kita cermati Disini 1 Disini 1 Ini tambahnya disini Ada 1 Ini tetap anak-anak Disini Ini 1 Disini 1 Disini juga 1 Kalau kita cermati Disini 2 Disini 1 1 berarti 2 kali 1 Ditambah 1 yang disini Berarti ini 2 Dikali 1 Ditambah dengan 1 yang ada disini Selanjutnya Ditambah lagi Ini 2 Ini 1 2 Ini 2 dikali 1 Ini 2 dikali 1 Selanjutnya Ditambah dengan 1 Yang di tengah ini Ini Bentuknya ini menjadi Karena ini Sama anak-anak Menjadi 2 kali 2 kali 1 2 Atau 2 Dikali dengan 1 Selanjutnya Ditambah 1 Selanjutnya Pola 2 Disini Pola 2 Ini berarti 2 Ini 2 2 disini 2 1 2 2 dikali 2 Ditambah 1 Buat disini 2 dikali 2 Ditambah 1 Ditambah lagi dengan 2 Dikali 2 Ini 2 dikali 2 Ditambah 1 Disini Ditambah 1 Ini sama dengan Karena ini ada 2 Kelompok Bentuknya sama Berarti 2 Dikali 2 Dikali 2 Ditambah dengan 1 Kalau pola 3 Anak-anak Berarti kalau pola 3 Berarti disini Ini 1 2 Untuk yang kiri Berarti 2 dikali 3 Ditambah 1 Ditambah lagi Yang kanan Berarti 1 2 2 dikali 3 2 dikali 3 Ditambah 1 Yang ada disini Ditambah 1 Berarti Sama dengan Karena sama Ini berarti 2 Kali 2 Dikali 3 Ditambah dengan 1 Kalau ini Pola X Anak-anak Pola X Ini bubatnya Di bawah sini Kalau pola X Berarti 2 Dikali 2 Dikali X 2X Selanjutnya Ditambah dengan 1 Ini Ibu bahas Untuk bentuk A jabar Soal A Bentuk A jabarnya Adalah 4X Ditambah 2 Dan 2 dikali 2X Ditambah 1 Ini bentuk A jabar yang ke-1 Ini yang ke-2 Lanjut yang B Gunakan kata-kata Dan diagram Untuk menjelaskan Mengapa Bentuk A jabar Tersebut Benar Untuk diagramnya Sudah Ibu jelaskan Disini Penjelasan Dengan kata-kata Ada di sebelah kanan 4X Ditambah 2 Karena 2 Ini Menyatakan 2 titik Di tengah Yang selalu tetap Dan 4X Menyatakan Banyaknya Titik-titik Yang bertambah Di sekeliling Kedua titik Di tengah Selanjutnya 2X 2 dikali 2X Ditambah 1 Karena pola tersebut Dibagi menjadi 2 Secara vertikal Ini garisnya Sehingga Mempunyai titik Yang sama banyak Di sisi kiri Dan kanan Dan masing-masing Sisi Mempunyai banyak titik 2X Ditambah 1 Ini tadi 2X Ditambah 1 Dimana Satu ini Menyatakan Titik tengahnya Titik yang ada Di tengah Disini Disini Dan 2X Menyatakan Banyaknya Titik-titik Yang bertambah Soal nomor 9 Anak-anak Literasi finansial Panitia Osis Sebuah sekolah Ingin mengadakan Acara Penta Seni Panitia berhasil Mengumpulkan sponsor Untuk memberikan Bantuan dana Untuk acara Penta Seni Yang kesatu Ada 3 sponsor Yang memberikan dana Masing-masing Sebesar 500 ribu rupiah Ada 5 sponsor Yang memberikan dana Masing-masing Sebesar 1 juta rupiah Dan tambahan Sponsor Sebesar 100 ribu rupiah Untuk setiap Jenis lomba seni Yang diselenggarakan Yang ketiga Ada 10 sponsor Yang memberikan dana Masing-masing Sebesar 200 ribu rupiah Untuk setiap Jenis lomba seni Yang diselenggarakan Untuk soal A Tulislah Bentuk ajabar Dari Banyak dana Dari Masing-masing Jenis sponsor Di atas Baik ibu bahas Misalkan X adalah Banyak jenis Lomba seni Yang ke satu Berarti 3 x 500 ribu Anak-anak Sama dengan 1 juta 500 ribu Yang kedua Ini 5 sponsor Berarti 5 dikali Ini 1 juta Ditambah Ini untuk Tiap jenis lomba seni 100 ribu Dikali Banyak Jenis lomba seni Berarti 5 x 1 juta Ditambah dengan Ini anak-anak 100 ribu Dikali dengan X Sama dengan 5 juta Ditambah dengan 500 ribu X Ini kali depan Kali belakang Yang ketiga Berarti 10 x 200 ribu X Sama dengan 2 juta X Untuk soal B Tulislah Bentuk ajabar Dari total dana Yang dikumpulkan Oleh panitia Jika X Menyatakan Banyak jenis Lomba seni Yang diselenggarakan Berarti Total dananya Anak-anak Ini 1 juta 500 ribu Yang ke satu Ditambah dengan 5 juta Ditambah dengan 500 ribu X Yang kedua Disini Ditambah lagi Dengan 2 juta X Jadi ini Menjadi total Dana Bentuk ajabarnya Soal C Anak-anak Tulislah Bentuk ajabar Yang ekvivalen Dengan bagian B Kalau tadi Untuk yang B Tadi ditambahkan Anak-anak Maka Bisa Membentuk Bentuk ajabar Yang ekvivalen Yaitu 6 juta 500 ribu Ditambah dengan 2 juta 500 ribu X Bisa juga 2 juta 500 ribu X Ditambah dengan 6 juta 500 ribu Lanjut yang D Deskripsikan Arti dari Setiap unsur Dalam bentuk ajabar Yang ekvivalen Pada bagian C Baik Soal D 6 juta 500 ribu Menyatakan Dana yang akan Diterima oleh OSIS Terlepas dari Banyak jenis Lomba seni Yang diselenggarakan Sedangkan 2 juta 500 ribu X Menyatakan Banyak dana Yang akan Diterima oleh OSIS Tergantung Dari banyak Jenis Lomba seni Yang akan Diselenggarakan Lanjut ke Soal E Jika lomba seni Yang diselenggarakan Adalah Lomba band Lomba menyanyi Lomba seni drama Lomba tari Dan lomba membaca puisi Berapa Total dana Yang terkumpul Dari sponsor Baik Ada 5 jenis Lomba seni Yang diselenggarakan Sehingga X nya Sama dengan 5 Total Dananya Berarti 6 juta 500 ribu Ditambah 2 juta 500 ribu Dikali dengan Banyaknya Lomba tadi Ada 5 Berarti Sama dengan 6 juta 500 ribu Ditambah dengan 2 juta 500 ribu Rupiah Ini sama dengan 19 juta Total dana Yang akan Diterima OSIS Dari sponsor Adalah 19 juta Rupiah Soal nomor 10 Anak-anak Panitia OSIS Menjual tiket Untuk konser musik Yang merupakan Acara Tahunan sekolah Rani Menjual A tiket Bagas Menjual 3 kali Dari tiket Yang dijual Oleh Rani Cakra Menjual 4 tiket Lebih sedikit Dari tiket Yang dijual Oleh Rani Malik Menjual 10 tiket Lebih banyak Dari Rani Baik Untuk soal A Tulislah Bentuk azabar Dari banyak tiket Yang dijual Oleh Bagas Cakra Dan Malik Baik Ibu bahas Untuk soal A Banyak tiket Yang dijual Oleh Bagas Berarti 3 kali Yang dijual Rani Berarti 3A Selanjutnya Banyak tiket Yang dijual oleh Cakra Tadi 4 tiket Lebih sedikit Dari tiket Rani Berarti A dikurang 3A Selanjutnya Banyak tiket Yang dijual Oleh Malik Berarti Ini 10 tiket Lebih banyak Dari Rani Berarti A ditambah 10 Untuk soal B Tulislah Bentuk azabar Dari total tiket Yang terjual Oleh Rani Bagas Cakra Dan Malik Baik Berarti total tiket Yang terjual A ini Rani Ditambah 3A ini Tadi Bagas Ditambah A dikurang 4 Ini Cakra Ditambah A ditambah 10 Ini Yang Dijual oleh Malik Ini Kalau dibuka Kurungnya Menjadi A ditambah 3A Ditambah A dikurang 4 Ditambah A ditambah 10 A ditambah 3A 4A Ditambah A 5A Ditambah A 6A Berarti 6A Dikurang 4 Ditambah 10 Berarti Ditambah 6 Bentuk azabannya Menjadi 6A Ditambah 6 Lanjut Ke soal C Jika ada 10 tiket Yang tidak Terjual Tulislah Bentuk azabar Dari Banyak tiket Secara keseluruhan Berarti Banyak tiket Secara keseluruhan Berarti 6A Ditambah 6 Bentuk azabar Yang terjual Ditambah 10 tiket Yang tersisa Sama dengan 6A Ditambah 16 Lanjut Ke soal D Jika tiket Yang dijual oleh Rani Sebanyak 12 tiket Berapa Banyak tiket Secara keseluruhan Berarti diketahui A sama dengan 12 Bentuk azabannya Tadi 6A Ditambah 16 Ini anak-anak Sama dengan 6 x 12 Ditambah 16 Sama dengan 72 Ditambah 16 Sama dengan 88 Baik Ibu sudah selesai Membahas materi ini Terima kasih Anak-anak Sudah menonton Semoga ini Bermanfaat Membantu Anak-anak Belajar Terima kasih Sampai jumpa di video